Molly Sicilia Tibets adalah seorang mahasiswa yang kehidupannya terengut secara tragis pada tahun 2018. Kasus ini mengguncang Amerika Serikat dan menjadi sorotan luas. Tidak hanya karena keberutalan kejahatan yang terjadi, tetapi juga karena pengaruhnya terhadap berbagai perdebatan politik dan sosial. Bagaimana kisah selengkapnya guys? Sebelum saya masuk ke videonya jangan lupa untuk mensupport channel saya ini dengan cara di subscribe. Dan jangan lupa ya untuk like, share, dan komennya. Langsung kita masuk ke kisahnya. Molly Sicilia Tibets lahir pada 8 Mei 1998 di sebuah keluarga yang penuh kasih dan hangat di Brooklyn, Iowa. Brooklyn adalah sebuah kota kecil di Pao Sheikonti dengan populasi sekitar 1.500 orang. Sebagai bagian dari masyarakat kecil ini, Molly tumbuh dengan nilai-nilai kebersamaan yang kuat. Di lingkungan seperti Brooklyn, warga saling mengenal satu sama lain dan kejahatan serius jarang terjadi. Dikenal sebagai gadis yang ceria, Molly dibesarkan dengan dua saudara kandungnya yaitu Jack dan Scott Tibet. Ia adalah seorang anak yang berprestasi di sekolah, penuh energi dan bersemangat. Molly sangat mencintai buku dan belajar. Hal ini membawanya ke University of Iowa, di mana ia mengambil jurusan psikologi. Cita-cita Molly adalah membantu orang lain dengan ilmu psikologi yang ia pelajari dan ia berencana untuk menggunakan pengetahuannya dalam peran-peran sosial seperti menjadi konselor atau terapis. Selain akademik, Molly sangat aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia adalah seorang relawan aktif di komunitasnya, berpartisipasi dalam acara-acara amal dan dikenal peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Molly adalah pribadi yang mudah disukai, dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Teman-temannya menggambarkan Molly sebagai seseorang yang tulus, mudah bergaul dan selalu siap membantu orang lain. Pada musim panas tahun 2018, Molly menghabiskan waktu di rumah pacarnya, yaitu Dalton Jack, di Brooklyn, Iowa. Keduanya telah menjalin hubungan yang serius selama beberapa tahun dan keluarga serta teman-teman mereka sudah saling mengenal dengan baik. Molly bekerja paru waktu di sebuah camp musim panas untuk anak-anak dan menghabiskan waktunya di Brooklyn selama liburan dari kampus. Pada 18 Juli 2018, Molly menghabiskan harinya seperti biasa. Ia sempat bertukar pesan dengan Dalton yang saat itu bekerja di luar kota di lokasi konstruksi. Menjelang malam, setelah menyelesaikan pekerjaan camp musim panas, Molly memutuskan untuk jogging di sekitar lingkungan sekitar pukul 7.30 malam, seperti yang biasa ia lakukan. Namun malam itu berbeda, Molly tidak pernah kembali dari joggingnya dan ini memicu kekhawatiran besar bagi keluarga dan pacarnya. Setelah beberapa jam tanpa kabar, keluarga Molly mulai mencoba menghubunginya melalui telepon dan pesan teks, tetapi tidak ada respon. Ketika malam semakin larut, Dalton dan keluarga Molly semakin cemas. Mereka akhirnya melaporkan hilangnya Molly ke pihak berwenang pada keesokan paginya. Tanggal 19 Juli 2018 menjadi salah satu pencarian terbesar di negara bagian Iowa. Hilangnya Molly Tibet dengan cepat memicu perhatian luas. Brooklyn yang biasanya damai menjadi pusat perhatian media nasional. Pihak berwenang termasuk FBI mulai melakukan penyelidikan intensif dan pencarian yang menyeluruh. Tim pencari menyisir area di sekitar tempat Molly terakhir terlihat jogging, termasuk ladang jagung, hutan, dan area pedesaan terbuka lainnya. Sukarelawan dari seluruh negara bagian juga bergabung dalam pencarian tersebut. Poster-poster orang hilang dengan foto Molly tersebar di berbagai wilayah dan kampanye media sosial dengan tagar Fine Molly menjadi viral, menarik dukungan dari ribuan orang di seluruh Amerika Serikat. Selama beberapa minggu berbagai teori muncul tentang apa yang mungkin terjadi pada Molly. Ada spekulasi bahwa Molly mungkin diculik atau ia bisa saja tersesat saat jogging. Namun tak ada petunjuk nyata yang muncul selama pencarian intensif tersebut. Pihak berwenang memawancarai banyak saksi potensial, memeriksa rekaman CCTV di area sekitar, dan memeriksa data ponsel Molly. Tetapi misteri hilangnya Molly tetap belum terpecahkan. Pada bulan Agustus 2018, penyidik akhirnya mendapatkan terobosan penting. Rekaman CCTV dari sebuah rumah di area tempat Molly jogging berhasil ditemukan, menunjukkan seorang pria mengendarai mobil Sefi Malibu yang mencurigakan. Mobil itu terlihat mengikuti jalur yang sama dengan rute lari Molly pada malam ia hilang. Dari rekaman tersebut, polisi berhasil melacak identitas pemilik mobil, yaitu Christian Bahena Rivera, seorang bekerja pertanian asal Meksiko yang bekerja di peternakan dekat Brooklyn, Iowa. Bahena Rivera yang saat itu berusia 24 tahun tinggal di area perdesaan sekitar Brooklyn dan telah bekerja di Amerika Selikat selama beberapa tahun. Pada 20 Agustus 2018, polisi menahan Bahena Rivera untuk diintrogasi. Awalnya ia membantah mengetahui apapun tentang hilangnya Molly Tibets. Namun setelah ditunjukkan bukti rekaman CCTV yang mengaitkan dengan lokasi kejadian, Bahena Rivera mulai memberikan pengakuannya mengejutkan. Dalam pengakuannya, Christian Bahena Rivera mengatakan bahwa pada malam hilangnya Molly, ia melihatnya sedang jogging di jalan. Ia mengaku tertarik untuk mengikutinya dengan mobil. Rivera mengatakan bahwa ia keluar dari mobil dan mendekati Molly. Saat itu Molly merasa terganggu dan mulai mengancam akan menelpon polisi jika Rivera terus mengikutinya. Bahena Rivera kemudian mengklaim bahwa ia mengalami semacam blackout atau kehilangan kesadaran. Dan ketika ia sadar kembali, ia menemukan tubuh Molly di bagasi mobilnya. Bahena Rivera tidak bisa memberikan penjelasan jelas tentang apa yang terjadi di antara waktu itu. Tetapi ia mengakui bahwa setelah menyadari kondisi Molly, ia membawa tubuhnya ke sebuah ladang jagung terpencil di Pausik Conti. Di ladang tersebut, Bahena Rivera menyembunyikan tubuh Molly di bawah daun dan tanaman untuk menutupi jejaknya. Ia kemudian kembali ke kehidupan sehari-harinya seolah tidak ada yang terjadi. Setelah pengakuan dari Bahena Rivera, pihak berwernang segera pergi ke lokasi yang disebutkan di ladang jagung. Pada tanggal 21 Agustus 2018, tubuh Molly Tibets ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Terkubur sebagian di bawah daun dan batang jagung. Lokasinya hanya beberapa mil dari tempat Molly terakhir kali terlihat jogging. Otopsi yang dilakukan terhadap jenazah Molly menunjukkan bahwa ia meninggal karena luka tikaman yang fatal di dada, leher, dan tengkuk. Luka-luka tersebut mengidinkasikan adanya serangan yang brutal dan menunjukkan bahwa Molly telah berjuang melawan penyerangannya sebelum akhirnya meninggal. Penemuan ini memupuskan harapan keluarga dan teman-teman Molly yang telah berharap ia bisa ditemukan dalam keadaan hidup. Keberadaan tubuhnya mengakhiri pencarian selama lebih dari satu bulan dan membawa rasa kehilangan yang mendalam bagi komunitas Brooklyn, Iowa. Reaksi masyarakat terhadap kasus ini sangat besar. Keluarga Molly, terutama ayahnya, Rob Tibets, tampil di hadapan publik untuk menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang melimpah dari seluruh dunia. Meski hancur oleh kehilangan, keluarga Molly menunjukkan kekuatan dan ketabahan yang luar biasa. Mereka berusaha untuk tetap fokus pada ingatan positif tentang Molly dan menolak segala bentuk kebencian yang mungkin muncul dari kasus ini. Di sisi lain, penangkapan Bahena Rivera juga memicu reaksi politik. Banyak pihak yang memanfaatkan fakta bahwa Rivera adalah seorang imigran tidak berdokumen untuk mendesak reformasi kebijakan imigran yang lebih ketat di Amerika Serikat. Presiden saat itu, Donald Trump, mengommentari kasus ini sebagai bukti perlunya pengetatan perbatasan. Namun, keluarga Molly secara terbuka menyatakan bahwa mereka menolak penggunaan kasus ini untuk agenda politik. Rob Tibets, ayah Molly, menegaskan bahwa Molly adalah seorang yang mempercaya cinta dan kebaikan. Ia tidak ingin kematian putrinya dijadikan alat untuk menyebarkan kebencian terhadap komunitas imigran. Rob menyatakan bahwa Molly tidak akan menginginkan tragedi ini digunakan untuk membenarkan kebijakan yang diskriminatif. Setelah penangkapan, Christian Bahena Rivera didakwa atas pembunuhan tingkat pertama dan proses hukumannya berlangsung selama beberapa tahun. Salah satu aspek menarik dari kasus ini adalah perubahan pernyataan Bahena Rivera. Pada awalnya, ia mengakui keterlibatannya dalam kematian Molly. Namun, selama persidangan, Bahena Rivera mengubah kesaksiannya. Dalam persidangan yang dimulai pada Mei tahun 2021, Bahena Rivera mengaku bahwa ia tidak bertanggung jawab langsung atas kematian Molly. Ia menyatakan bahwa dua pria tak dikenal telah memaksa masuk ke rumahnya pada malam itu dan memintanya mengantarkan mereka ke lokasi Molly. Setelah itu, pria-pria tersebut menurut pengakuannya membunuh Molly dan memaksanya untuk menyembunyikan tubuhnya. Namun, jaksa penuntut berhasil menunjukkan bahwa bukti yang ada, termasuk DNA Molly yang ditemukan di bagasi mobil Bahena Rivera. Serta pengakuan awalnya, jelas menunjukkan keterlibatan langsungnya dalam kejahatan tersebut. Juri tidak percaya pada kesaksian terbaru Bahena Rivera. Dan akhirnya pada 28 Mei tahun 2021, ia dinyatakan bersalah atas pembunuhan Molly Tibets. Pada Agustus tahun 2021, Christian Bahena Rivera dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Meski tragedi ini sangat menghancurkan, keluarga Molly terus berusaha agar ingatan tentangnya hidup dengan cara yang positif. Mereka mendirikan beasiswa atas nama Molly untuk membantu siswa yang membutuhkan, khususnya di bidang pendidikan psikologi dan layanan sosial, sesuai dengan cita-cita Molly. Kematian Molly juga memicu diskusi luas tentang keselamatan perempuan, terutama dalam kontes aktivitas di ruang publik seperti jogging atau berjalan sendirian. Kasus ini meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keselamatan diri dan menginspirasi banyak perempuan untuk lebih waspada dalam situasi sehari-hari. Selain itu, perdebatan politik yang timbul dari kasus ini mengenai imigrasi tetap menjadi bagian dari warisan kasus ini. Meskipun keluarga Molly selalu menekankan bahwa cinta dan pengertian adalah nilai-nilai yang Molly yakini, Mereka berharap bahwa kisah ini bisa menjadi pengingat akan pentingnya menyebarkan kasih sayang dan mencegah kebencian. Nah itu tadi adalah kasus dari Molly Tibets. Kisah Molly Tibets adalah tragedi yang mengguncang hati banyak orang, Dari seorang mahasiswa ceria yang penuh dengan cita-cita, Molly menjadi korban kejahatan brutal yang tak terbayangkan. Namun melalui kehilangan ini, keluarganya berusaha menemukan cara untuk menjaga ingatan tentang Molly tetap hidup melalui amal dan pesan-pesan perdamaian. Kisah ini adalah pengingat akan kerapuhan hidup dan bagaimana dalam sekejap tragedi bisa datang tak terduga. Namun dibalik setiap tragedi, selalu ada kekuatan untuk maju, untuk menemukan harapan dalam kenangan yang kita pegang dan untuk terus berjuang demi kebaikan dan keadilan. Molly Tibets mungkin telah tiada, tetapi ingatannya akan tetap hidup sebagai simbol cinta, harapan dan kekuatan di tengah kegelapan. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video and thank you for watching. sub indo by broth3rmax